Sementara itu, Pemisah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Marioto inspeksi ke sejumlah pasar tradisional di Kota Bandung Rabu Pagi. Kepolisian Daerah Jawa Barat siap menindak tegas oknum spekulan yang sengaja menimbun bahan pokok khususnya menjelang bulan suci Ramadan. Didampingi Kapol Resabes Bandung, Kombes Pol Hendro Pandowo, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Marioto inspeksi ke pasar sederhana Kecamatan Sukajah di Kota Bandung Rabu Pagi. Inspeksi dilakukan guna memastikan ketersediaan bahan pokok jelang bulan suci Ramadan. Selain memantau ketersediaan bahan pokok seperti beras, minyak, dan telur ayam, Kapolda juga mendatangi kios penjual daging dan ikan untuk memastikan stabilitas harganya. Selain di pasar sederhana, Kapolda juga inspeksi ke pasar Kol Sambi. Di pasar kelas menengah ke atas di Kota Bandung ini, Kapolda memastikan persediaan bahan pokok relatif aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga sebulan mendatang. Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Marioto menegatkan polisian daerah Jawa Barat bersama instansi terkait akan gencar inspeksi secara rutin ke pasar-pasar tradisional di seluruh Jawa Barat. Hal tersebut guna mempersepit pegergakan para oknum spekulan yang bermain harga dengan sengaja menimbun bahan pokok selama bulan Ramadan. Ini yang pasar Kol Sambi, memang dari pasar-pasarnya ini berbeda kekalangan menengah ke atas. Jadi ada beberapa harga memang lebih tinggi, tapi kualitasnya juga lebih baik. Tapi juga tadi ada juga yang lebih murah, yang dikursif lagi. Tapi pada prinsipnya, tadi hasil monitoring kedua pasar tradisional, ketersediaannya masih cukup. Yang penting itu. Yang kedua, tidak ada kenaikan yang signifikan. Ini harus, kita betul-betul harus jaga, mulai dari ulunya, dari produsinya sampai pendistribusian, sampai dengan penjuara, kita harus monitor. Jadi tim Satgas Pangan kita akan monitor itu, sehingga betul-betul harga selama bulan Ramadan, sampai dengan nanti lebaran, pada masing-masing normal. Kepolisian daerah Jawa Barat telah membentuk tim Satuan Tugas Pangan. Tim yang diketuai di Reskrimsum tersebut, bertugas menindak para pedagang nakal, mulai dari produsen, distributor, hingga dijual di pasaran kepada masyarakat.